5, 4, 3, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiasu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Selamat datang di Dialog Positif episode 460 Dan malam hari ini kita kedatangan guest star yang udah berapa purnama nih gak hadir di Dialog Positif Karena schedule-nya padat sekali gitu Dan bersyukur, berterima kasih malam hari ini kita kembali kedatangan Prof Syafa Dan topik menarik gitu ya Karena kita akan masuk ke idul adha gitu Dan malam hari ini kita akan bicara tentang Ismail in the Bible Question mark disitu gitu ya So tidak berpanjang lebar Kita sapa guru kita malam hari ini Prof Syafa Apa kabar Prof? Terima kasih Kabar baik Alhamdulillah Mas Abu Alhamdulillah Aturnuhun terima kasih sudah kembali Dan rasanya kita semua udah gak sabar untuk dengar presentasinya So the stage is yours Monggo Prof Terima kasih ya mohon maaf Karena kemarin waduh Ngajar hampir setiap hari Terus Udah mulai offline ya? Udah mulai ke kampus mahasiswa? Masih anu juga ngajarnya Zoom gitu Tetapi kan hampir setiap hari Setiap hari aja Dua kelas, tiga kelas gitu Kan juga lelah gitu ya Terus Belum ini koreksiannya Kan final paper UAS ya Kan padahal S1, S2, S3 Waduh Baru selesai minggu Minggu lalu Tahir tanggal berapa ya 22 itu Untuk S3 itu Wah Sekarang jadi udah lagi libur berarti Bro Kalau mahasiswanya libur Kalau dosenya kan gak pernah libur Deadline-nya itu kan banyak Yang penting sehat-sehat selalu Oke Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Semoga sehat-sehat ya Saya sengaja memilih topik ini Karena tadi seperti dikatakan oleh Mas Abu ya Saya kira relevan dengan Momen yang sebentar lagi akan Apa namanya Terjadi Walaupun mungkin berbeda waktunya Ya Kakak saya Barusan WA besok katanya harus Apa Berjalan kemana Lalu lempar jumroh gitu Berjalan sekitar 10 kilo katanya Kamu kuasa doakan saya Oh lagi berangkat bro Iya Apa tahun ini Karena kan pandemi tau diundur-undur Oke Saya kira saya kan berbicara tentang itu Tetapi di dalam tradisi yang berbeda ya Kita mencoba untuk berbicara Kenapa saya kasih judul tadi Ismail di dalam Bible Ya Karena Di sana juga ada pembahasan mengenai Nabi kita Ismail gitu Tetapi tentu dengan nada yang berbeda Walaupun di sana sebetulnya Apa namanya Apa ya Istilahnya netral Tapi interpretasi itu kan Biasa ya Jadi kita akan lihat nanti disini Mari kita ngaji bareng-bareng Ini juga saya Ngaji dan buat saya ini Menarik Mudah-mudahan juga Buat teman-teman disini Menarik Saya share screen saja Ya siap Oke Disini saya kasih judul re-reading Kenapa re-reading Saya kira Kenapa kira-kira mas Abu Kenapa kita harus re-reading Soalnya Kayaknya banyak persepsi yang Ya kan gitu ya Di Di Pertikaian lah ya Dalam tanda petik Yang satu ngomong bahwa Yang disembeli Ismail Yang satu ngomong disembeli Ishak Gitu ya Dan Saya rasa kalau misalnya Tuhan disuruh nyembeli anaknya Ya saya rasa sih semua anak-anaknya Gitu ya Kira-kira Makanya re-reading disini Berarti kan kita re-contemplating Gitu ya Mungkin apa yang belum kita ketahui Atau yang terbuka Mungkin Ini penting untuk kita Telaah gitu Kira-kira Prof Iya Iya terima kasih Jadi saya kira memang Kita perlu re-reading Karena memang Kenapa saya katakan Kenapa re-reading Biasanya kalau kita Di dunia Islam ya Itu kan Misalnya mas Abu Waktu sejak kecil Itu kan disuruh baca Quran Gitu Padahal gak ngerti artinya Mas Abu ya Sehingga anak saya Kan juga protes Saya ingat waktu Di JKG itu Anak saya masih 8 tahun Waktu itu kan Kita kan Kalau habis maghrib Baca Quran Saya gak pernah nyuruh Baca Quran Gitu kan Kalau saya baca Quran Gitu anak saya yang ikut Tapi anak saya protes Mah untuk apa mah Baca Quran Kalau gak ngerti artinya Di situ ya Karena kita Biasa diajarin Kiro'ah Ubudiyah Gak apa-apa Gak ngerti artinya Tapi kan itu Dapat pahala Kan gitu Sehingga anak saya protes Lalu saya bilang Di situ Kalau begitu Untuk supaya Kamu ngerti artinya Kamu baca juga Mengerti juga Terjemahannya Atau paling tidak Maknanya di situ Jadi dia Baca satu sisi Quran Arabnya Di sisi yang lain Itu terjemahan Inggrisnya di situ Sehingga di sini Kenapa kita butuh Re-reading Karena di sini Saya kira Kita di sini Bukan hanya Kiro'ah Ubudiyah Bukan hanya Biar dapat pahala Walaupun gak ngerti Di situ Tetapi juga Kiro'ah for understanding Sehingga di sini Kita membaca Kitab suci Bukan hanya Sekedar Untuk mencari pahala Tetapi juga Kita memahami Betul Dan pemahaman ini Saya kira harus Terus menerus Karena boleh jadi Pemahaman kita Yang sekarang Akan berbeda Dengan pemahaman kita Yang lampau Atau yang akan datang Karena ilmu kita Itu kan bertambah Pengalaman kita Itu bertambah Pasti Pemahaman juga Akan bertambah Jadi saya kira Di samping Kiro'ah Ubudiyah Di sinilah Kita kembangkan Anak-anak kita juga Saya kira Kiro'ah for understanding Jangan hanya disuruh Baca Baca Quran Baca kitab suci Tapi gak disuruh Memahami Di situ Saya kira di sini Perlunya re-reading Perlunya ada Kiro'ah for understanding Ini saya kira Mengajarin juga Critical thinking Di situ Di samping itu Saya kira Seperti yang sudah sering Saya sampaikan Tidak ada yang disebut dengan Inosent air Sehingga semua orang Melakukan interpretasi Pemahaman itu Tentu akan Dilatar belakangnya Oleh masing-masing orang Siapa yang memahami apa Baca latar belakang Historis Latar belakang Pengalaman keagamaan Konteksnya juga berbeda Pengalamannya berbeda Pengetahuannya berbeda Nah di sini Sehingga pemahaman itu Akan berbeda-beda Akan macam-macam Maka di sinilah Saya kira Butuh re-reading 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 yang terus menerus Saya kira Itu alasannya Yang utama Yang sering kita tahu Mas Abu Abraham itu kan disebut Sebagai The father of the faith Kenapa di situ Kira-kira itu Saya mengutip dari Siapa namanya Filosof di sini Kikegaard di situ Dia sebetulnya menulis Persoalan mengenai Sacrifice Porban Kalau di dalam tradisi Islam Itu Ismail Kalau di dalam tradisi yang lain Itu Ishak Di situ Dia sebetulnya menulis Di situ Lalu dia mengatakan Di situ Dia katakan Ada ethical expression Yang dilakukan Abraham Itu apa Yaitu He was willing to murder Tetap Murder anaknya Ishak Tetapi dalam Religious expression Dikatakan Oh itu sacrifice Sehingga seolah Itu kan ada Kontradiksi Yang itu Membuat kita mungkin Gak bisa tidur Untuk mikir Kok begini ya Kenapa begini ya Kenapa kok Tuhan Perlu korban Di situ Kenapa kok Ini nanti Kalau yang mau membahas Lebih lanjut Di sini ada yang membahas Kaitannya dengan asal-usul Kekerasan Mas Abu Kaitannya dengan korban Tapi saya kira Kita tidak akan membahas Di sana Oke kita lanjutkan Ke Abraham Di sini Kita bicara Abraham Ismail Dan Ishak Karena kita Mau ngaji Dari tradisi Agama-agama Di sini Saya kira Tradisi Yahudi Dan tradisi Muslim Itu kan Menyebutkan Bahwa Orang-orang Arab itu Adalah keturunan Ibrahim Kita ini kan keturunan Ibrahim Kalau kata mereka Di situ Orang Yahudi kan juga Bilang begitu Kita ini keturunan Ibrahim Ismail Yang itu adalah Anak tertua Dari Ibrahim Itu kan dikirim Kepadang Pasir Nanti Cerita selanjutnya Nanti Bagaimana Hajar dengan Ismail Itu harus diusir Karena perintah Kalau di dalam Bible Perintah Sarah di situ Adiknya tetap Bersama mereka Ini kisahnya Nanti Nah Anak keturunan Ismail ini Di dalam Genesis Di dalam Kita perjanjian Lama Kalau di Kejadian Kalau bahasa Indonesianya Genesis itu Itu dia adalah 12 kepala Suku Sementara Anak-anak Ishak Yaakub Itu mempunyai 12 anak 12 suku Israel Ini juga disebut Di dalam kitab tersebut Jadi sama-sama disebut Keturunan Ismail Juga disebut Keturunan Ishak Juga disebut Di situ Nah Anak-anak Keturunan Ismail Dan Ishak Ini Yang nanti Hidup Seribu tahun Kemudian Itu Yang nanti Tinggal di wilayah yang dikuasai oleh keturunan Ismail Ini yang nanti Dikenal dengan Yang kita kenal sekarang dengan Semetis Itu kakek moyang nenek Nenek moyangnya itu sama Sebetulnya Bangsa Semit itu Ini saya kira selintas mengenai Ibrahim, Ismail, dan Ishak Kenapa kalau kita berbicara Ibrahim di sini Mas Abu Karena sebetulnya Kenapa ini penting untuk kita diskusikan Terutama sekarang ini Sebetulnya cerita mengenai Nabi Ibrahim atau Abraham Dan keturunannya itu adalah cerita mengenai keanekaragaman Nah kita untuk memahami keanekaragaman Itu sangat diperlukan sekarang ini Utamanya kenapa? Karena saya kira sudah semakin Kebencian antaragama itu kan semakin menguat Saya kira di sini lah kita Kenapa kita harus memahamin itu sebetulnya Memahami kenapa ada keanekaragaman Harusnya ini sering dipahamin di situ Sebetulnya bukan hanya Kepentingan antar-interen antarumat beragama Yaitu antara Yahudi, Kristen, dan Islam saja di situ Di sini Tetapi sebetulnya Karena globalisasi dan politik internasional Di abad ke-21 ini Ini kan membuat pemahaman terhadap ketiga agama ini Dan dialog terhadap agama ini Itu kan menjadi sesuatu yang beriswa keharusan Imperatif Kita saya kira tidak bisa lepas dari itu Nggak kenal, ya Nggak tahu perpolitikan Kenapa politik begini Kenapa dunia global begini Kenapa terjadi begini Kenapa terjadi begitu Saya kira di sini lah Kenapa kita perlu bicara itu Pentingnya saya kira Lalu yang kedua Kenapa Ismail Nanti kita lihat di sini Kita singkat kisah Ismail itu Salah satu keturunan Ibrahim Siapa dia? Dia adalah salah satu keturunan Ibrahim Yang oleh Allah dijanjikan Suatu bangsa yang akan muncul dari dirinya Itu di Genesis 21 Juga di ayat-ayat yang lain di sini Yaitu janji Tuhan Bahwa nanti akan muncul dari keturunan Ismail Itu adalah suatu bangsa yang besar Ini jelas di dalam Genesis Dan kita perjanjian Di dalam perjanjian lama Apa kejadian di situ Ismail sebetulnya merupakan keturunan Ibrahim Ya walaupun di sini di dalam kitab perjanjian lama Di dalam Genesis itu banyak disebut sebagai sesuatu yang baik Tetapi sayangnya sering disalahpahami Bahkan seling terpinggirkan Di dalam wacana iman Yahudi Ataupun Kristen Bahkan Ismail itu menerima karakter yang buruk Nah ini persoalannya Kenapa kita perlu rereading Apa betul begitu? Kenapa kok pemahamannya menjadi begitu? Kita perlu baca ulang di situ Kenapa? Apakah kitab susun yang bicara begitu? Atau pemahaman orangnya? Kenapa menjadi terpinggirkan? Kenapa lalu dimusuhkan nanti antara Ismail dengan Ishak di situ? Kita bicara Bible Abraham dan anak kuat turunannya Sebetulnya Tuhan bicara kepada Ibrahim itu Pertama kali ketika Ibrahim berumur 75 tahun Sudah tua sebetulnya Sudah tua Dan terakhir Karena ketika itu umur-umur itu kan panjang Terakhir ketika Ibrahim berumur 115 tahun Nah di interval ini Interval 40 tahun ini Tuhan sebetulnya berbicara kepada Ibrahim itu 8 kali Apa sebetulnya pembicaraan yang ditekankan di situ oleh Tuhan Itu semuanya berkaitan dengan anak-anak Ibrahim Yaitu apa di sini? Semua pembicaraan Tuhan berisi atau bahkan hanya berisi janji Bahwa Ibrahim akan mempunyai keturunan Itu intinya sebetulnya ketika Tuhan bicara kepada Ibrahim Nah di dalam percakapan keempat kepada Ibrahim Tuhan sebetulnya menghapus semua ambiku janjinya itu janji-janji-janji Di dalam percakapan sebelumnya Menjelaskan bahwa keturunan biologisnya nanti Keturunan dari Ibrahim itu nanti akan terdiri Di anak-anak yang Tuhan telah janjikan kepadanya Ini dalam Bible Sehingga nanti rinciannya adalah begini Tapi sebelum ke sana kita bicara dulu bagaimana janji-janji itu Kita bicara dulu Ibrahim itu kan dikenal dengan Nabi yang banyak menerima Apa ya trial itu cobaan ya Cobaan dan painful ya Cobaan yang itu menyedihkan, menyakitkan Paling tidak itu ada 10 time different time testnya kepada Ibrahim Tapi saya kira yang nanti kaitannya dengan yang akan kita jelaskan Adalah yang ke-9 dan ke-10 disini Bagaimana Ibrahim disuruh exiling the Ismail Bagaimana Ismail dengan istri dengan Hajar itu nanti disingkirkan Disuruh pergi gitu karena perintah Sarah Lalu setelah itu bahkan Ibrahim dites lagi Untuk supaya menyembeli anaknya yang dalam hal ini adalah ishak Atau membakar anaknya sebagai sacrifice, sebagai korban Ini sebetulnya trialnya sudah banyak yang dialami oleh Ibrahim Yang saya kira di dalam beberapa kitab suci Di dalam kitab suci kita juga ada Misalnya dia bagaimana dibakar oleh Raja Nimrod dan lain sebagainya itu Tapi itu tidak akan kita bahas disini Nah sebetulnya kalau selama ini mungkin seringkali dikonfrontasikan Antara Ismail dengan Ishak sebetulnya diantara mereka itu ada common pointnya Kalau tradisi Yahudi misalnya di sekolah-sekolah Yahudi Misalnya disitu tentu anak-anak itu dapat informasi banyak tentang Ishaknya Dan disitu Ishak dipandang dalam positive light Sebaliknya di dalam dunia Muslim juga saya kira Ismail Walaupun dua-duanya juga kita di dalam Al-Quran tidak juga pernah menganggap negatif terhadap Ishak Tapi disini saya ingin gambarkan bagaimana Ismail dan Ishak di dalam tradisi Muslim dan Kristen Nah sebetulnya Karena duanya ini kedua dalam tradisi Muslim maupun Yahudi dan termasuk juga Kristen Mereka punya ada yang disebut dengan common point yaitu apa mengenai cerita sacrifice Kenapa kok sacrifice itu punya common point yaitu apa Kenyataannya bahwa kenapa kok harus ada sacrifice Karena tiga agama itu sebetulnya agree on the fact that it was a divine test Bahwa sacrifice Tuhan itu Sacrifice Ibrahim itu yang diminta oleh Tuhan itu sebetulnya adalah Ujian dari Tuhan untuk apa for the father of monotheism Itu ujian untuk Ibrahim tadi ujian yang ke-9 tadi Itu sebetulnya Nah kita mulai bicara mengenai Ismail sekarang Tentu mulainya dari Sarah, Hajar, dan Ismail Karena tadi sudah kita bicarakan Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan buat Ibrahim Tapi ternyata setelah Ibrahim ini Genesis ya bunyinya Setelah Ibrahim itu tinggal di Kanan 10 tahun Gak punya anak-anak Sehingga akhirnya Sarah disini mengajukan disini bahasanya Egyptian slave Budaknya disini bahasanya budak nanti berbeda lagi di Genesis yang lain Disini dikatakan adalah Egyptian slave Hajar Disini dia kasih ini diperkenalkan Hajar kepada Ibrahim karena dia nggak punya anak Barangkali dengan Hajar sebagai istrinya disini Too hard to be his wife Dikasih Hajar disitu Dan memang Hajar punya akhirnya pregnant Tapi justru setelah Hajar ini pregnant Disini Sarah namanya waktu itu mistret Hajar Wah tinggal lakunya aneh lalu Ya mungkin cemburu atau bagaimana saya tidak tahu ya Kita perempuan ini mungkin punya rahasia sendiri ya Mas Abu ya Saya kira disitu ya Karena dimistret oleh Sarah Lalu di dalam kejadian atau Genesis mengatakan Sehingga dia fled from Hajar kabur Pergi ya Karena diperlakukan tidak baik Nah tapi kemudian malaikat turun disini ceritanya Disitu dikatakan disini Ini Hajar katanya Kamu itu mau kemana? Kamu dari mana dan mau kemana? Lalu si Hajar bilang Aku lari dari Sarah Itu kata Hajar Ini di Genesis Lalu angel of the Lord Maka malaikat bilang Balik, balik, balik Kami balik kepada Sarah sana Lalu ditambahkan oleh malaikat disini Nanti ini semacam janji juga Janji sama seperti yang dijanjikan kepada Ibrahim disini Nanti saya akan increase your descendant So much Saya akan kasih kamu keturunan yang banyak sekali disitu Sehingga mungkin susah untuk dihitung Ini Genesis sudah menjanjikan begitu kepada Sarah Kepada Hajar Ini lengkapnya di Genesis 16 Begini ceritanya Ketika Angel menemukan Hajar itu kabur Lalu bilang Kamu itu kan sekarang sedang hamil Kamu itu akan melahirkan seorang anak Yang nanti kamu harus kasih nama Ismail Ismail itu artinya apa? Tuhan itu mendengar penderitaanmu Nah disitu Karena the Lord has heard your misery Nah siapa itu Ismail Ini yang nanti kita diskusikan Ini yang biasa diinterpretasikan secara negatif Mas Abu Dikatakan disini He will be a wild donkey of a man Ini masalah juga Kenapa Ismail disebut sebagai wild donkey Disinilah kenapa kita perlu rereading Seperti itu kita lihat Lalu His hand will be against everyone And everyone's hand against him And he will live in hostility toward all his brothers Ini kata-katanya ini juga Nanti juga banyak Karena ini berasal dari bahasa Ibrani Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya Ibrani berbicara itu Lalu setelah melahirkan memang betul Karena ketika itu Tuhan bicara dengan dia Disini Maka dia bilang You are the God who sees me Maka dia bilang I have no seen the one who sees me Maka dengan demikian Ini sumur disini Karena saya sudah melihat engkau Yang satu Tuhan disitu Maka sumur ini aku kasih nama Yang artinya adalah disini The well sumur Yang dimana Tuhan yang satu itu melihat aku Atau aku melihat Tuhan yang satu disini Itu genesis lengkapnya disini Di ayat 12-16 Sehingga benar memang Hajar lalu melahirkan Ismail Anaknya Ibrahim Anaknya Abram Lalu dikasih nama Ismail disini Abram was 80 Sudah tua sekali Dia umurnya sudah 86 tahun Ketika Hajar melahirkan Ismail Nah ini Ismail sudah ada Lahir ketika Ibrahim umur 86 tahun Sekarang Tadi bahasa Nanti kita bahas lagi Nanti disini bahasa donke Kita fokus disini dulu Kenapa ini penting Terutama untuk hari sekarang ini Untuk masa sekarang ini Disitu kan dikatakan tadi Ismail akan menjadi A wild donkey Sebetulnya Karena disini Kalau saya lihat di terjemahan Terjemahan Apalagi terjemahan Kitab suci dalam bahasa Indonesia Dan juga dalam bahasa Inggris Juga ada begitu Ini seolah-olah ini Seolah-olah ini bersifat Insulting Artinya ini humiliating Jelek disitu kesannya Wild donkey itu Padahal disini Not meant as an insult Kenapa? Karena wild donkey was an aristocrat A wild beast of the desert Yang disitu The preferred prey for hunters Itu artinya utama Disini artinya apa? The prophecy is a reference to How Ismail descend Dan bagaimana keturunan Ismail itu Akan mengikuti kehidupan Atau gaya hidup Wild donkey Yaitu apa? Leading free and noble existence Mereka itu bebas Dan noble Jadi bukan sesuatu yang insulting Karena ini masa Middle East ketika itu Oke? Disini Lalu dikatakan lagi dalam ayat tadi His hand will be against everyone And everyone's hands against him Itu artinya adalah bahwa Justru kehidupan yang kayak begini Yang tadi free and noble Di desert itu Itu adalah independent lifestyle Mereka gak mau nanti keturunan Ismail itu Tidak mau mereka akan resist Terhadap foreign domination Gak mau itu ada dominasi dari luar Tekanan dari luar Nah ini kan tidak negatif sebetulnya Tetapi nanti banyak itu interpretasi yang negatif Sehingga akhirnya tadi Seperti yang saya katakan sejak awal Itu mendiskreditkan Istilahnya membuat dia ada di pinggiran di situ Nah ini saya kita mulai dari bagaimana Ismail Dalam tradisi Kristen dan Yahudi Kenapa kok muncul Seolah-olah Ismail dan Ishak itu Menjadi antagonistik brothers Di situ Ismail memang figur terkenal Dalam sejarah teologi Islam Ini saya campur bahasa Indonesia Bahasa Inggris Karena yang bahasa Indonesia Saya sengaja ambil dari tulisan Yang baru akan terbit Itu Mas Abu ya Prolog di bukunya Teman di Kuner sana Di Malang Surabaya atau Malang Kuner Nah Ismail itu figur terkenal Dalam sejarah teologi Islam Dan juga dalam gineologi Arab Tentu saja Tapi figur Ismail ini Dalam tradisi Yahudi dan Kristen Itu tidak punya peran nampaknya Bahkan Di dalam referensi sekarang ini Secara umum Diterima peran dua saudara Yang semacam antagonistik di situ Yang satu bilang Ini Ismail Yang satu bilang Ini Ishak Sehingga seolah-olah itu ada Ada antagonisme Antara Yahudi Kristen dan Islam Karena Ini persoalannya Memposisikan Ishak Dengan Ismail secara antagonistik Memang Sejak periode pertengahan Di situ Ketika Islam itu Ketika itu Islam sudah mulai populer Di situ Ismail itu memang Menjadi simbol Islam Ketika itu Abad pertengahan Tetapi sebaliknya Pendudukan Ismail Itu sangat marginal Dalam tradisi Kristen Dan Yahudi Kenapa marginal Dia dianggap Sebagai anak yang tertolak Karena nanti kan diusir Itu oleh Ibrahim Dia masih cuman disangoni Apa namanya Minuman satu Padahal dia sakit Di dalam ceritanya Di Bible Kan begitu Di sini Dia tidak mempunyai Peranan penting Di dalam tradisi Yahudi Kristen Tetapi pada saat yang sama Dia juga figur Yang merupakan bagian Dari sejarah Israel awal Karena dia kan anak pertama Dari Ibrahim itu Sehingga tidak bisa Dikeluarkan Atau diabehkan Sang sekali Dipisahkan dari sejarah itu Ini kan dilema Dia tertolak Tapi tidak bisa Dikeluarkan Itu masalahnya Karena literatur Yahudi Dari tradisi Rabinik Memandang statusnya Yang marginal Maka sebetulnya Ismail itu Tidak dapat diterima Sepenuhnya Tetapi juga Tidak bisa ditolak Dengan mudah Ini persoalannya Peranan Ismail Di dalam tradisi Tradisi Kristen Yang Yahudi Seorang menjadi Antagonistik Brothers Ismail sebagai marginal Misalnya disini Saya kasih contoh Narasi kitab suci Bible Mengenai figur Ismail Ada cerita Mengenai marginalisasi Karena apa? Karena Ismail adalah Putra Ibrahim Yang akan tetapi Bukan putra perjanjian Nanti kita jelaskan Kenapa perjanjian itu Menjadi penting Kenapa dibedakan Disini Ismail Memang anak Ibrahim Tapi dia bukan Anak perjanjiannya Ismail merupakan Bagian dari keluarga Tapi lalu dikeluarkan Disisihkan Nanti karena nanti Diusir itu Yang Tuhan mendengar Suaranya Sebetulnya Tuhan mendengar Apa penderitaan Dari Ismail itu Tetapi Para pembaca kitab suci Tidak mendengar itu Figur Ismail Diperkenalkan Dalam Genesis 16 Itu apa? Pertama kali Ketika itu Seorang utusan Tuhan Menampakkan diri pada hajar Yang tadi kita Kita jelaskan tadi Memberitahu bahwa Kamu nanti akan Memberikan banyak Keterunan Dia akan mengandung Nanti anaknya akan Dipanggil Dengan Ismail Dan lain sebagainya Tadi ya Kita jelaskan Ismail itu artinya Tuhan mendengar Karena memang Tuhan mendengar Penderitaannya Itu Genesis bilang begitu Ini kita bicara tadi Putra perjanjian Kenapa putra perjanjian? Putra perjanjian itu Dalam bahas Dalam tradisi Yahudi itu adalah Covenant child Itu adalah anak Yang Tuhan membuat Perjanjian dengannya Dan Tuhan menunjukkannya Sebagai suci Itu dalam Korintus Di situ Bukan karena Perbuatan mereka sendiri Tapi karena Menjadi anak Dari umat beriman Jadi semacam Ya ada perjanjian Antara Tuhan Dengan yang punya anak itu Nah ini yang masuk Dalam perjanjian Dengan Tuhan itu Bukan Ismail Disitulah persoalannya Dia anak Tapi bukan anak Perjanjiannya Kenapa perjanjian itu penting? Perjanjian itu merupakan Tema yang dominan Di dalam kitab suci Dan menjadi landasan Mengenai cerita umat Tuhan Jadi disinilah Kenapa Anak perjanjian itu Penting disitu Ya Karena secara literal Perjanjian berarti Persetujuan yang mengikat Atau semacam kontrak hukum Legal kontrak Itu persoalannya Dan Ismail Bukan masuk dalam Putra perjanjian Sehingga dia sangat marginal Oke Disitu Sekarang kembali Kepada angel dan hajar Tadi Tadi ketika Dia Apa namanya Lari dari Dari Sarah Kan lalu Malaikat kan datang Putusan Malaikat itu Secara lebih detail Dia mengatakan Begini Kau ini kan sedang Mengandung sekarang Dan akan Sekarang melahirkan Kata Malaikat Kasih nama Anamu Ismail Artinya Tuhan Mendengar Disini tangannya Tadi Tangannya itu akan Against tangan orang lain Disini akan melawan Tangan setiap orang Dan sebaliknya Tangan setiap orang Akan melawan tangannya Karena Tuhan akan Mendengar tangisnya Disini Yang tadi Yang menjadi Wild Dongke Tadi Itu sebetulnya Bahasa aslinya Adalah Pere Pere Bahasa ibraniannya Adalah Pere Pere itu artinya Orang bebas Free running man Disini kenapa Saya memilih Terjemahan yang Lebih positif Saya jelaskan disini Mengenai Hajar dan Angel Dengan Malaikatnya Saya memilih Membaca Atau Retranslate ayat ini Dengan bacaan Yang tidak Mengandung Nada permusuhan Atau Merendahkan Sehingga Saya kasih disini Apa namanya Tadi Pere itu Orang bebas Free running Disitu Nah disini Saya katakan Begitu Karena apa Disini Beberapa Translasi Saya sudah Membuka Beberapa Terjemahan Terjemahan Itu memang Selalu Bernada Merendahkan Atau bahkan Permusuhan Dan memang Beberapa Tradisi Itu Yang berlaku Berabad-abad Dalam berbagai Bahasa Itu Banyak Translasi Yang nampak Bahwa Wahyu itu Tidak simpati Terhadap Ismail Walaupun Kemungkinan Translasi Itu Digunakan Untuk Memunculkan Rasa Tidak Senang Dengan Komunitas Arab Tertentu Yang kemudian Juga Kepada Komunitas Islam Itu Muncul Di Beberapa Lingkaran Komunitas Yahudi Dan Kristen Setelah Tekstorat Ditulis Jadi Memang Kelihatannya Begitu Maka Tadi Saya Memilih Translasi Yang Tidak Mengandung Naga Permusuhan Atau Merendahkan Nah Sekarang Kembali Jika kita Kembali Kepada Tekst Ibrani Sebetulnya Kata-kata Wild Donkey Tidak Mengundang Translasi Yang Kurang Baik Karena Kata-kata Pere Dalam Bahasa Ibrani Yang Dismakan Tadi Dengan Wild Donkey Keledeliar Itu Sebetulnya Berasal Dari Akar Kata Yang Artinya Freerunning Bebas Berlari Ini Sebetulnya Enggak Ada Negatif Juga Freerunning Di samping itu Yang ini juga Kenapa kita butuh Re-reading Kenapa kita butuh Tadi Kiro Afu Understanding Membaca Untuk Mengerti Di situ Karena Di sini Kita juga Harus tahu Di dalam Tradisi Israel Kuno Yang Namanya Wild Donkey Itu Bukan Bersifat Predator Seperti Mungkin Yang kita Fahami Sekarang Kayak Seringkala Atau Sinang Enggak Tapi Dia juga Bukan Jinak Seperti Kambing Atau Sapi Ternak Di situ Wild Donkey Ini Bebas Tetapi Juga Tidak Berbahaya Jadi Netral Di situ Enggak Ada Yang Di sini Merendahkan Sebetulnya Asli Maknanya Di situ Nah Kitab Genesis Memang Genesis 16 11 Sampai 12 Ini Memang Menimbulkan Banyak Interpretasi Ketika Menjelaskan Ismail Di samping Tadi Yang kita Sudah Sampaikan Tadi Mengenai Wild Donkey Di sini Pemahaman Yang Lebih Positif Mengenai Wild Donkey Peri Di situ Atau Keledar Liar Lalu Yang Tadi Tangannya Akan Melalang Tangan Orang Lain Itu Itu Ada Seorang Interpreter Yang memberikan Dengan Makna Yang Lebih Positif Yaitu Apa Dia katakan Disini Ismail Ismail Akan Menjadi Seorang Badu Yang Sebenarnya Yaitu Apa Yang Akan Menghabiskan Hidupnya Untuk Melawan Orang Yang Menentang Ibunya Di Dalam Deskripsi Ini Ismail Itu adalah Figur Yang Jelas Di Sini Menjadi Simpati Dan Kebanggaan Orang Baduy Ketika Itu Di Sini Karena Dia Melawan Orang Yang Melawan Ibunya Orang Yang Digambarkan Disini Adalah Seorang Yang Mempunyai Kualifikasi Tinggi Bagi Orang Orang Timur Dekat Disitilah Maka Kita Kenapa Kita Perlu Ketika Kita Melakukan Interpretasi Membaca Memangerti Kita Harus Lihat Konteks Ketika Itu Konteks Apa Tradisinya Apa Disini Nampaknya Disini Gambaran Timur Dekat Ketika Bicara Mengenai Wadong Itu Kualifikasi Yang Tinggi Bagi Orang Timur Dekat Ketika Itu Maka Dalam Hal Ini Ayat Di Atas Ayat Yang Tadi Bawa Dia Akan Menjadi Semacam Teled Liar Tadi Wadongke Tadi Itu Disini Yang Menyebutkan Bahwa Ismail Akan Menjadi Pere Disitu Jelas Merupakan Seorang Natural Seseorang Yang Tidak Terbatas Oleh Kehidupan Agraris Karena Dia Memang Bebas Jadi Enggak Hanya Hidup Di Lingkungan Agraris Saja Ini Salah Satu Contoh Yang Positif Saya Kira Ini Akan Membantu Kita Memahami Lebih Jauh Lagi Ismail Wild Donke Jika Dalam Bahasa Budaya Kita Ini Kalau Kita Aplikasikan Terhadap Diri Kita Sekarang Ini Mungkin Wild Donke Itu Boleh Jadi Persifat Menghina Atau Merendahkan Tetapi Seperti Yang Tadi Saya Katakan Di Timur Dekat Tidak Seperti Itu Maka Ketika Bible Atau Genesis Bicara Itu Kita Lihat Konteksnya Ketika Itu Ternyata Timur Dekat Jadi Nothing To Do Dengan Insulting Gak Ada Insulting Itu Bukan Menghina Sehingga Jangan Lalu Membikin Ini Menjadi Terpinggirkan Menjadi Marginal Ekspresi Wild Donke Menunjuk Kepada Suatu Kehidupan Bebas Dari Orang-orang Nomaden Yang Selalu Indah Itu Pere Tadi Wild Donke Sebetulnya Maknanya Ini Di Timur Dekat Gunung Sehingga Bukan Sesuatu Yang Insulting Lagi Wild Donke Deskripsi Ismail Sebagai Wild Donke Memang Bisa Bermakna Positif Atau Negatif Ini Tergantung Kepada Bias Kita Kalau Kita Tidak Mempertimbangkan Konteks Boleh Jadi Tetapi Disini Kenapa Saya Katakan Begini Keberadaan Orang Badui Ketika Itu Atau Mungkin Oleh Kita Sekarang Ini Boleh Jadi Sebagian Kita Itu Dianggap Sebagai Tidak Berbudaya Boleh Jadi Tetapi Bagi Yang Lain Mungkin Juga Dianggap Sebagai Gaya Hidup Yang Tidak Tidak Terikat Bebas Tidak Terbatas Secara Geografi Itu Adalah Kehidupan Yang Diinginkan Karena Dia Nomad Tergantung Disini Sudut Pandang Bias Kita Sehingga Dengan Demikian Karakter Yang Diberikan Kepada Ismail Dalam Hal Ini Sebetulnya Tidak Bersifat Negatif Atau Pejoratif Di Genesis Tadi Karena Apa Karena Disitu Sebetulnya Merepresentasikan Antitesa Terhadap Kehidupan Orang-orang Israel Yang Bersifat Sedenter Orang-orang Israel Ketika Itu Sudah Banyak Yang Menetap Nah Disini Kelompok Badui Ini Lebih Suka Nomaden Dengan Demikian Tidak Mengherankan Ketika Kita Membaca Genesis 21 Bahwa Ketika Ismail Kecil Kan Disitu Diceritakan Di Genesis 21 Ketika Ismail Kecil Dia Hidup Di Gurun Masih Dalam Kondisi Tadi Badui Lalu Ungkapan Yang Tadi Dikatakan Bahwa Tangannya Akan Melawan Semua Tangan Orang Lain Dan Tangan Orang Lain Akan Melawan Tangannya Itu Berarti Menunjukkan Adanya Ketegangan Memang Ketika Itu Tadi Antara Kehidupan Orang-orang Israel Yang Sedenter Antara Kehidupan Sedenter Dengan Orang-orang Nomadik Di Temur Dekat Dan Di Sini Ketegangan Ini Juga Tidak Harus Dipahami Secara Negatif Ini Saya Kira Kalau Kita Membaca Begini Ini Akan Lebih Positif Dan Tidak Akan Ada Yang Termarginalkan Tidak Akan Ada Yang Merasa Dienakan Atau Tadi Insulting Nah Lalu Kita Baca Genesis 17 Tentang Ismail Dan Isha Ini Kelihatan Jelas Sekali Tidak Ada Negatif Tidak Ada Pilihan Tidak Ada Yang Satu Memilih Yang Lain Disini Tuhan Membuat Perjanjian Dengan Ibrahim Dan Keturunannya Tuhan Memberitahu Ibrahim Bahwa Sarah Akan Melahirkan Sarah Istimu Akan Melahirkan Putramu Dan Kau Akan Menamakannya Isha Sementara Untuk Ismail Aku Sudah Meminta Perhatian Aku Memberkatinya Ini Tuhan Kan Belum Begitu Aku Memberkatinya Dan Aku Akan Menjadikannya Mempunyai Banyak Sekali Keturunan Dia Akan Menjadi Ayah Dari 12 Kepala Suku Dan Aku Akan Menjadikannya Bangsa Yang Besar Gak Ada Yang Negatif Di Genesis Itu Tapi Kenapa Lalu Muncul Seolah-olah Antagonistik Antara Ismail Dan Isha Sama Seperti Isha Dengan 12 Suku Yang Dia Bangun Ismail Juga Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Bapak Ada 12 Kepala Suku Jadi Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Ismail Dan Isha Bukan Pasangan Yang Bertentangan Tetapi Justru Sebagai Saudara Kandung Yang Mungkin Walaupun Jarang Berjumpa Tetapi Mereka Hidup Setara Sehingga Disini Jelas Tidak Ada Beda Walaupun Tadi Ada Perjanjian Sebetulnya Tidak Ada Beda Yang Jelas Antara Keluarga Yang Terpilih Tuhan Dengan Bangsa Yang Lain Itu Hanya Hubungannya Mungkin Hubungannya Lebih Kompleks Saja Ini Bagaimana Cara Saya Membaca Genesis Itu Apa Implikasi Teologisnya Dengan Cara Begini Disini Implikasi Teologisnya Kalau Begitu Sebetulnya Janji Tuhan Tuhan Ini Sudah Berjanji Begini Tadi Di Ayat Ini Membuat Perjanjian Dengan Ibrahim Sama Dengan Ishak Begini Dengan Ismail Juga Begini Lalu Implikasi Janji Tuhan Itu Apa Disini Janji Tuhan Mengenai Ismail Berarti Bahwa Efek Dari Berkat Tuhan Melebar Melampaui Israel Sampai Kepada Bangsa Bangsa Lain Juga Disini Ini Juga Didukung Karakter Universal Ini Juga Didukung Di Dalam Genesis 1 Dan 10 Sekalipun Perjanjian Hanya Berlaku Untuk Israel Akan Tetapi Hal Itu Bukan Berarti Bahwa Tuhan Tidak Berbuat Sesuatu Pun Untuk Bangsa Selain Israel Tuhan Memberkati Meningkatkan Dan Juga Memberikan Kebesaran Kepada Mereka Juga Ibrahim Dengan Demikian Adalah Bapak Bukan Hanya Bapak Israel Tetapi Bapak Dalam Pengertian Yang Lebih Luas Maka Dengan Demikian Pula Ismail Sebagai Nenek Moyang Orang Ismaili Tetap Merupakan Putra Ibrahim Tanpa Kurang Sesuatu Apapun Disini Kita Benar-benar Mempunyai Sudut Pandang Sejarah Yang Luas Tuhan Israel Tidak Hanya Harus Melakukan Sesuatu Untuk Bangsa Israel Saja Tetapi Juga Untuk Bangsa Lain Berkat Tuhan Tidak Terbatas Pada Border Israel Saja Ini Implikasi Dari Genesis 17 Ini Kan Positif Baik Bagus Tapi Kadang-kadang Itu Tadi Interpretasi Sekarang Masalah Muncul Yang Lain Ini Mas Abu Saya Kira Yang Menjadi Lebih Dahsyat Disini Sudah Tadi Kabur Dari Istrinya Tapi Balik Tapi Begitu Anaknya Besar Ismail Sudah Besar Disini Karena Ada Sesuatu Yang Terjadi Nanti Genesisnya Kita Jelaskan Disini Saya Kasih Judul Abraham Banis Hajar Ismail Ismail Dan Hajar Lalu Diusir Pergi Hanya Dikasih Sangu Beberapa Roti Dan Satu Kantong Apa Ini Namanya Minum Karena Sarah Ini Cemberu Setelah Sarah Punya Anak Ismail Ceritanya Begini Kenapa Abraham Banis Hajar Dan Ismail Genesis 21 Menyebutkan Sarah Sudah Punya Anak Sarah Melihat Anak Yang Dilahirkan Seorang Mesir Hajar Bernama Ibrahim Bermai Ketika Itu Ada Peringatan Terhadap Anaknya Sarah Si Ishak Lalu Namanya Ibrahim Ismail Kan Anak Anak Ibrahim Dia Main Bareng Dengan Dengan Si Ishak Ini Bermain Ini Kata-kata Dari Tradisi Ibrani Punya Mesahek Nanti Masalahnya Di Mesahek Di Sini Dia Mengatakan Jadi Tiba-tiba Tiba-tiba Ini Si Sarah Ini Kok Bilang Sama Ibrahim Usir Perempuan Budak Itu Dan Anak Bahasanya Lagi Perempuan Budak Itu Dan Anak Bahasanya Juga Kasar Sekali Di Sini Karena Anak Seorang Budak Tidak Akan Berbagi Warisan Dengan Anak Saya Ishak Itu Genesis 9-10 Pertanyaannya Mas Abu Kenapa Tiba-tiba Sarah Ngamuk Marah Kesurupan Kayaknya Kesurupan Banyak Interpretasi Muncul Berkaitan Dengan Tidak Diatas Baik Dari Lingkungan Penafsir Kuna Maupun Modern Mengapa Sarah Yang Dia Memberikan Sendiri Hajar Untuk Suaminya Untuk Dinikahi Untuk Mendapatkan Anak Tapi Sekarang Justru Menginginkan Hajar Dan Anak Diusir Kira-kira Mengapa Mas Abu Kenapa Atau Yang Lain Kira-kira Kenapa Itu Karena Mungkin Sarah Sudah Punya Anak Kan Gitu Ya Baru Punya Anak Satu Anaknya Sekitar Ada Peringatan Di Dalam Tradisi Mereka Itu Di Dalam Bible Diceritakan Dia Mulai Memperkenalkan Makanan Selain Asi Itu Ada Di Peringati Festival Di Ketika Peringatan Itu Ismail Juga Datang Anak Ibrahim Ada Di Depannya Ibrahim Mereka Main Barang Berbahagia Guyon Guyon Mesralah Antara Anak Dengan Bapak Barang Dengan Anak Si Sarah Sarah Melihat Itu Barangkali Cemburu Mas Abu Disitu Barangkali Ini Kata-kata Mesahek Masalahnya Mesahek Ini Oleh Beberapa Interpreter Itu Ada Diartikan Kadang-kadang Negatif Seperti Yang Tadi Seperti Pere Tadi Seperti Wadong K Disitu Persoalannya Kita Lihat Nanti Mesahek Itu Apa Sebetulnya Disini Hal Ini Berkaitan Dengan Pengertian Mesahek Apakah Makna Kata Itu Sebetulnya Apakah Bermain Itu Sesuatu Yang Menakutan Atau Sesuatu Yang Apa Yang Diperbuat Oleh Ismail Yang Membikin Sarah Ini Marah Beneran Ngoboh Ismail Itu Tanyaannya Kan Begitu Kadinya Hajar Diminta Sendiri Sekarang Diusir Mesahek Berasal Dari Kata Yang Sama Dengan Nama Ishak Sebetulnya Yaitu To Love Zohek Sama Dalam Bahasa Alat Zohek Itu Tertawa Atau Bisa Berarti Bermain Dalam Exodus Bermain Atau Tertawa Mesahek Artinya Disitu Disini Saya Mengutip Bariswa Disini Bentuk Asli Kata Kerja Memang Dapat Bermakna Positif Yaitu Bermain Tertawa Memberikan Kesenangan Tapi Boleh Juga Negatif Yaitu Memaki Dan Mencemo Sayangnya Mas Abu Di terjemahan Terjemahan Yang saya Baca Ada yang Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Lebih Menterjemahkan Dengan Kata-kata Yang Memaki Dan Mencemo Sehingga Disini Lalu Mungkin Dia Mengartikan Sarah Marah Karena Ismail Mencemo Atau Memaki Isha Mari Kita Lihat Swat Mengatakan Begitu Boleh Jadi Positif Tapi Boleh Jadi Negatif Tetapi Dia Mengatakan Disini Pengertian Negatif Itu Biasanya Bergantung Kepada Tambahan Prisap Posisi Dan Itu Tidak Ada Di Dalam Genesis Maka Kata-kata Swat Disini Terjemahannya Seharusnya Bukan Yang Negatif Tetapi Adalah Bermain Yang Positif Atau Tertawa Disitu Itu Mesa Anaknya Lagi Sisa Namanya Isha Sama Ini Jubilee Yang Itu Cerita Yang Mengulang Kembali Dari Genesis 1 Sampai Exodus 12 Itu Tidak Ada Petunjuk Sama Sekali Yang Mengarah Kepada Bermain Yang Artinya Memaki Yang Dilakukan Oleh Ismail Bahkan Sebaliknya Image Yang Ada Justru Sesuatu Yang Menyenangkan Hangat Dan Menyentuh Ini Gambarannya Kok Kenapa Tapi Kok Sarah Kok Ngamuk Di Tahun Pertama Dari Minggu Kedua Dalam Perayaan Ini Perayaan Tadi Ishak Mulai Diperkenalkan Dengan Makanan Diluar Air Susu Ibunya Ibrahim Memberikan Perjamuan Besar Pada Bulan Tiga Di Hari Ketika Perayaan Itu Sekarang Ismail Anak Hajar Itu Ada Di Depan Ayah Ibrahim Ibrahim Sangat Senang Sekali Dan Memuji Dan Bersyukur Kepada Tuhan Kenapa Karena Dia melihat Putra-putranya Itu Dia Lihat Ismail Ada Disitu Sehingga Dia Tidak Akan Wafat Tanpa Anak Dia Senang Karena Tuhan Telah Memberinya Keturunan Di Bumi Untuk Memiliki Lahan Juga Lain Perjanjian Itu Dengan Seluruh Suara Yang Dia Punya Dia Memuji Tuhan Atas Segala Sesuatu Ini Kan Gak Ada Sesuatu Yang Negatif Mas Abu Rupanya Ketika Sarah Melihat Ismail Bermain Dan Berdansa Dengan Ibrahim Senang Menjadi Sangat Senang Senang Hubungan Bapak Dengan Anak Rupanya Disini Dia Lalu Menjadi Cemburu Dengan Ismail Lupanya Begitu Analisis Di dalam Jubilee Dalam Cerita Yang Diulang Lalu Dia Bilang Karena Cemburu Sama Ismail Dia Bilang Sama Ibrahim Buang Perempuan Ini Dan Anak Karena Anak Perempuan Ini Tidak Akan Menjadi Pewaris Bersama Dengan Anak Kuh Ishaq Dalam Pandangan Ibrahim Sendiri Itu Kok Aneh Ini Kok Ujuk Begini Kenapa Disini Disini Dalam Pandangan Ibrahim Sendiri Perintah Untuk Membuang Perempuan Pembantunya Dan Anaknya Itu Menyedihkan Ibrahim Berduka Cita Kenapa Tiba Tiba Begitu Disini Rupanya Adalah Kecemburuan Mas Abu Saya Kira Dari Ternyata Istrinya Nabi Juga Cemburu Ya Bu Rupanya Kecemburuan Itu Berbahaya Mas Abu Ini Saya Kira Pelajaran Yang Perlu Diambil Luar Biasa Kok Sampai Sebegitunya Disini Nggak Bisa Ngeliat Orang Bahagia Anak Bapak Bahagia Dia Menjadi Cemburu Sebetul Sebetul Sebetulnya Mana Asli Mesah Yang Sulit Dipastikan Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kita Untuk Memberikan Penafsiran Tadi Penafsiran Yang Satu Lagi Misalnya Dia Lagi Yang Lebih Positif Disitu Apakah Kata-kata Zahak Tadi Zohika Mesahak Tadi Disini Berarti Semata-mata Bermain Atau Berbuat Sesuatu Yang Tidak Makan Orang Lain Tidak Bisa Tentukan Hanya Saja Kata Rod Disini Apa Yang Dilakukan Ismail Itu Sama Sekali Bukan Suatu Kejahatan Lawang Kuyon Berdantai Dengan Bapaknya Kan Bukan Kejahatan Gambaran Yang Menunjukkan Ada Dua Anak Yang Bermain Bersama Secara Setara Ismail Dengan Ismail Main Bareng Bapaknya Lagi Disini Kata Rod Ini Sudah Merupakan Hal Yang Cukup Membuat Seorang Ibu Yang Pencemburu Mengambil Kesimpulan Secara Pasti Bahwa Ismail Harus Pergi Ibu Yang Pencemburu Itu Payah Mas Abu Setiap Tahun Dia Yang Lebih Tua Ini Maksudnya Ismail Pasti Akan Menjadi Rival Yang Semakin Kuat Untuk Ismail Dan Akhirnya Bahkan Dia Akan Membagi Warisan Dengan Rupanya Itu Jadi Rupanya Persoalannya Adalah Cemburu Soal Warisan Juga Pikirannya Jadi Kasus Warisan Itu Sudah Lama Berarti Ya Bu Itu Cemburu Warisan Itu Sudah Keturunan Penyakit Keturunan Ya Ternyata Ya Itu Yang Kita Belajar Disini Oke Mengapa Sarah Marah Sekali Lagi Disini Boleh Jadi Juga Tadi Bukan Hanya Semburu Tadi Boleh Jadi Juga Ismail Menjadi Peringatan Buat Sarah Karena Tadi Keberadaannya Mengancam Ishak Sebagai Satu-satunya Pewaris Tadi 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 Khawatir Hal Hal Ini Sebagaimana Disampaikan Oleh Pilist Dalam Analisis Nya Dia Bilang Begini Kehadiran Ismail Dikanan Terus Membuat Masalah Bagi Masa Depan Ishak Yang Warisannya Akan Terancam Dalam Gerakan Mengeliminasi Bahaya Sarah Menghinatkan Hajar Dan Ismail Sementara Meningkatkan Status Dirinya Dan Ishak Kita Lihat Tadi Frasa Di Bible Itu Bunyakan Frasa Anaknya Kan Tidak Menyebut Nama Ismail Anaknya Anak Budak Perempuan Ini Kan Gitu Anaknya Tanpa Menyebut Pelayan Tanpa Menyebut Nama Ismail Lalu Disitu Melawan Anakku Yaitu Ishak Disini Kan Dia Bilang Anakku Tapi Dia Bilang Ishak Tapi Anaknya Dia Nggak Kasih Nama Lalu Dia Bilang Budak Perempuan Ini Padahal Dia Bukan Budak Perempuan Pelayan Amah Disitu Disini Di dalam Analisis Si Pilis Ini Dia Mengatakan Ini Meningkatkan Jarak Antara Hajar Dengan Sara Bukan Hanya Hilangnya Posesif Adjektif Kunya Tadi Akan Tetapi Berubahnya Kata Tadi Mengkonotasi Satu Perubahan Dalam Status Dari Seorang Pembantu Untuk Sara Si Hajar Ini Kan Tadinya Shiba Untuk Sara Di Skenario Pertama Lalu Dikasih Ke Ibrahim Oleh Sara Sendiri Lalu Hajar Menjadi Budak Disini Menjadi Amah Budak Disitu Budak Perempuan Ini Disini Ini Persoalannya Disini Cara-cara Sara Bagaimana Untuk Meningkatkan Dirinya Dan Untuk Mengeliminasi Bahaya Yang Tadi Mengancam Warisan Satu-satunya Untuk Anak Disini Memang Dalam Genesis 16 Itu Sara Memperlakukan Hajar Secara Kasar Disini Kata Dalam Bahasa Ibrani Disini Berimplikasi Bahwa Sara Merendahkan Hajar Sampai Melakukan Kekerasan Secara Fisik Maupun Psikologis Disini Disini Saya Kira Marah Sara Itu Kelihatan Disitu Mengapa Lagi Sarjana Lain Melihat Ini Sekali Lagi Masalah Waris Mas Abu Memang Sudah Penyakit Keterunan Warisan Sarjana Lain Membawa Hukum Dulu Ada Hukum Lipit Istar Menganalisis Persoalan Disini Hukum Lipit Istar Sekitar 150 Ton Lebih Dahulu Dari Hukum Hamurabi Menyebutkan Bahwa Anak-anak Dari Seorang Budak Istri Melepaskan Hak Waris Mereka Sebagai Ganti Kebebasan Mereka Sehingga Ismail Sebagai Anak Sar Dari Ibrahim Kan Dia Berhak Merima Warisan Nah Karena Inilah Sarah Menuntut Hajar Dan Anaknya Untuk Diberikan Kebebasan Sehingga Dia Nanti Nggak Ada Lagi Warisan Menurut Hukum Lipit Istar Kan Begitu Dengan Cara Ini Mereka Akan Kehilangkan Hak Waris Dengan Demikian Keseluruhan Episode Dalam Cerita Tersebut Dapat Dilihat Sebagai Terjadi Sesuai Dengan Tradisi Sosial Dan Prosedur Hukum Pada Zaman Itu Sehingga Kepedihan Atau Permasalahan Bagi Ibrahim Dalam Hal Ini Bukan Atas Legalitas Permasalahan Tersebut Tetapi Karena Cinta Seorang Ayah Dan Pertimbangan Moral Berduka Cita Saya Kira Ibrahim Melihat Di Dalam Persoalan Ismail Ini Nampaknya Yang Menjadi Masalah Tadi Adalah Masalah Warisan Dia Berasumsi Bahwa Syah Atau Tidak Ismail Akan Menjadi Ahli Waris Bersama Dengan Anaknya Isha Jika Bukan Sesuai Hukum Maka Mungkin Preferensi Ibrahim Karena Sama Sama Sebagai Anak Ibrahim Khawatir Bahwa Rasa Kasih Ibrahim Kepada Ismail Akan Membuat Menjadi Ahli Waris Bersama Anaknya Dan Jelas Dia Tidak Ingin Ismail Share Keuntungan Dengan Keluarga Ini Maka Sarah Mencoba Mengeluarkan Ismail Itulah Kenapa Tadi Jadi Usir Sama Hajar Ke Desert Di Situ Maka Dalam Hal Ini Sarah Sebenarnya Yang Membuat Saudara Itu Kenapa Yang Yang Di Dalam Bible Sebetulnya Nggak Ada Antagonistik Tetapi Ternyata Memang Dibikin Oleh Sarah Sebagai Hasil Dari Perselisihannya Dengan Hajar Sarah Menciptakan Atmosfer Persaingan Konflik Fraternal Antara Ismail Dengan Ishak Ini Interpretasi Mas Abu Lalu Genesis 12 16 12 Tadi Ungkapan Bahwa tangannya Akan Melawan Tangan Mereka Dan Tangan Mereka Akan Melawan Tangannya Meresaksikan Kedegangan Umum Antara Populasi Nomadik Dan Populasi Sedentar Di Timur Dekat Tadi Saya kira Disitu Tidak Ada Disebutkan Bahwa Terdapat Persaingan Atau Pertengkaran Apalagi Perang Saudara Di Antara Dua Saudara Ini Sehingga Persaingan Antara Ismail Dengan Ishak Itu Sebetulnya Tidak Ditentukan Oleh Tuhan Atau Diatur Oleh Tuhan Dan Tidak Pula Ada Dalam Narasi Tidak Ada Yang Jelas Mereka Justru Nampak Bersama Sama Karena Dalam Narasi Genesis Ayahnya Ini Persoalan Ini Saya Kira Kita Ngaji Banyak Disini Yang Mungkin Sekarang Berakibat Ini Saya Tunjukkan Disini Kenapa Dimunculkan Oleh Sarat Ismail Versus Ishak Itu Sebenarnya Sama Seperti Ken Versus Abel Kobil Dan Habil Apapun Yang Dimasukkan Ismail Tapi Istri Ayah Ini Yaitu Sara Memahami Situasinya Sebagai Persaingan Antar Sodara Disini Saya Kira Kita Memunculkan Dalam Keluarga Ibrahim Cerita Klasik Mengenai Dua Sodara Kobil Dan Habil Terjadi Kembali Sejarah Rupanya Berulang Mas Abel Maka Sekarang Jangan Diulangi Lagi Kita Sudah Ngaji Banyak Urusannya Cemburu Sama Warisannya Itu Dua Sehingga Saya Kira Ada Multifaktor Banyak Faktor Yang Menyumbang Terhadap Potret Ismail Saya Tekstual Tadi Tapi Juga Ekstra Tekstual Jadi Misalnya Ada Persoalan Agama Persoalan Politik Persoalan Budaya Yang Semuanya Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Proses Tadi Penafsiran Seni Melakukan Interpretasi Hermenetik Yang Pasti Setiap Pemahaman Atau Penafsiran Pasti Akan Dipengaruh Faktor Penafsir Sendiri Sebagaimana Juga Teks Artinya Apa Seseorang Dapat Menggunakan Informasi Yang Diperoleh Secara Historis Sebagai Hermenetik Tool Sebagai Alat Untuk Melakukan Interpretasi Untuk Memahami Teks Yang Berksifat Interpretatif Bahkan Mungkin Mereka Bisa Mengedit Mengkompilasi Kompilasi Yang Multi Layers Dari Karya Awal Dan Tradisi Lisan Saya Kira Itu Yang Yang Terpenting Ada Hal Yang Setelah Pengusiran Pengusiran Apa Namanya Hajar Dan Ismail Itu Lalu Bible Menceritakan Kisah Bagaimana Ibrahim Diminta Untuk Menyembeleh Ishak Di Sini Sehingga Abraham Mengeritakan Kisah Ismail Di Situ Tetapi Lalu Kemudian Setelah Itu Padahal Disini Tadi Saya Katakan Diusir Tadi Oleh Ibrahim Padahal Ismail Sakit Masih Muda Disitu Harus Jalan Kaki Hanya Didukung Hanya Dikasih Sangu Oleh Ibrahim Cuman Water Punch Only One Water Punch Itu Bayangannya Disitu Tetapi Disisi Yang Lain Juga Sebetulnya Ini Artinya Dia Juga Mengirim Ismail Kepada Kematian Sebetulnya Karena Kondisi Dan Situasi Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Diminta Untuk Sakrifice Anaknya Yang Kedua Anaknya Ishak Sebetulnya Disitu Sehingga Ada Dua Hal Kenapa Dijajarkan Begitu Disini Sehingga Seolah Disini Jadi Artinya Apa Disini Saya Ingin Tunjukkan Bahwa Walaupun Ada Cobaan Cobaan Yang Berkali Kali Tadi Sudah Kehilangan Ismail Karena Harus Diusir Lalu Dia Harus Diminta Untuk Membunuh Ishak Dan Ceritanya Genesis Ini Disitu Tetapi Apa Yang Dilakukan Ini Tanya Tadi Dengan Kenapa Ibrahim Disebut Sebagai The Father Of Faith Disitu Walaupun Tadi Banyak Pain Banyak Kesulitan Banyak Kepedihan Tetapi Ibrahim Melakukannya Dengan Apa Disini You Shall Love The Lord Of God With All Your Heart Soul And Atmos Ini Yang Dilakukan Oleh Ibrahim Disini Saya Kira Yang Kita Contoh Disitu Karena Disini Dari Semua Tadi Ordel Dari Semua Cobaan Tadi Tes Itu Abraham Itu Menunjukkan Bahwa Dia Disini Dengan Atmos Secara Keseluruhan Secara Jiwa Dan Raka Dan Yakin Bahwa Tuhan Memenuhi Janjinya Sangat Percaya Kepada Tuhan Tuhan Disitu Itu Saya Kira Yang Menjadi Contoh Buat Kita Disini Submit Tuhan Disitu Pokoknya Tidak Ada Alasan Disitu Saya Kira Itu Yang Menjadi Apa Namanya Walaupun Menyedihkan Tetapi Dia Melakukannya Dengan Tulus Dengan Sepenuh Hati Disitu Yang Itu Saya Kira Yang Menjadi Contoh Buat Kita Disini Saya Tunjukkan Disini Misalnya Kenapa Kok Tes Disitu Kenapa Harus Trial Disitu Kenapa Ibrahim Harus Mengalami Itu Ini Seabad Mas Abu Apa Namanya Cobaannya Tesnya Itu A Century Disitu Dan Itu Jelas Membuat Membuat Kita Sangat Lemah Membuat Abraham Lemah Disitu Terutama Dia Tidak Punya Sejala Bagaimana Dia Harus Menyendiri Dan Sebagainya Disitu Tetapi Disini Sebetulnya Saya Akan Tunjukkan Bukan Hanya Mengetes Potensi Dari Ibrahim Saja Tapi Disini Dia Mencoba Tuhan Melihat Disini Bagaimana Sebetulnya Abraham Punya Ability To Sustain Faith And Love To God Love To A God Suka Pable Of Afflating His Devotee Jadi Bagaimana Dia Pertahanan Imannya Itu Luar Biasa Bagaimana Cintanya Kepada Tuhan Itu Sehingga Dia Menurutin Semua Taat Semua Tes Tes Yang Ditimpakan Kepada Dia Disini Inilah Saya Kira Ini Sangat Provokatif Terhadap Iman Disini Disini Saya Kira Yang Menjadi Contoh Disini Walaupun Mungkin Tes Membawa Anda Lebih Taat Lebih Lebih Tinggi Tapi Boleh Jadi Mungkin Sudah Cukup Tuhan Aku Kesel Boleh Jadi Kan Gitu Tapi Disini Menunjukkan Bahwa Disitu Bahwa Ketaatan Manusia Ibrahim Akan Menunjukkan Bahwa Ketaatan Manusia Keimanannya Kepada Tuhan Ketaatannya Kepada Tuhan Itu Gak Terbatas Jadi Cukup Tuhan Aku Kesel Gak Ada Itu Yang Dicontohkan Oleh Ibrahim Dari Tes Ini Saya Kira Itu Terima Kasih Mudah Kemudian Ada Manfaatnya Wah Luar Biasa Bu Udah Berapa Kali Idul Adha Baru Dapat Di Idul Adha Sekarang Baru Bener Relate Dari Cerita Semua Yang Disampaikan Prof. Shafa Tadi Melalui Di dalam Bible Ini Ternyata Gak Heran Kenapa Quran Disebut Bahwa Ibrahim Disebut Sebagai Kesayangan Tuhan Jadi Poinnya Tesnya Satu Senturi Luar Biasa Satu Senturi Betul Kalau Sekarang Pandemi Dua Tahun Ribut Ribut Kalau Kita Sekarang Menderita Sedikit Sudah Mengeluh Kok Ada Bandingannya Menyudah 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 Menyadarkan Kita Dan Sebenarnya Ada Hal Yang Menarik Mengenai Persoalan Korban Ini Misalnya Narasinya Tapi Terlalu 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 Banyak Kalau Yang Lain Nanti Ada Yang Mencoba Membandingkan Narasinya Berbeda Mas Abu Jadi Ketika Bible Berbicara Mengenai Korban Ishak Disitu Itu Ditunjukkan Bagaimana Itu Sampai Tempatnya Jelas Itu Tetapi Ibrahim Nggak Terus Terang Nggak Ngomong Terus Terang Nih Mau Apa Diam Ibrahim Itu Disitu Digambarkan Narasinya Itu Sebagai Orang Diam Tetapi Di Dalam Quran Kan Nggak Ibrahim Cerita Aku Ngimpi Tadi Malam Gini Ismail Nya Kan Juga Respon Oh Kalau Itu Bukan Semata Mimpi Ayo Dilaksanakan Nah Itu Dua-duanya Ada Komunikasi Kalau Di Dalam Bible Itu Ada Yang Menganalisis Begitu Jadi Saya Kira Menarik Juga Dan Kalau Ngeliat Pandangan Awam Saya Ngeliat Ini Keren Skenario Tuhan Kalau Kita Menarik Menariknya Menariknya Kalau kita melihat dari keturunannya dari mulai Ishak Ishak Nanti turun sampai ke Musa Musa ke bawah sampai Ishak Tapi menariknya penutup dari semuanya justru malah dari keturunan Ismail Itu menarik banget kan Saya melihatnya bahwa Wah ini Kan mungkin kan keturunannya Ishak bisa sangat sombong gitu ya dalam tanda peti Karena kan Kalau kita bicara sekarang populer-populer prophet kan emang-emang-emang keturunan-keturunannya Ishak Gitu intinya Tapi Dibikin sebagai apa ya Dibikin sebagai penutup Dibikin sebagai ya intinya Pamungkasnya gitu justru malah dari Ismail gitu Ada gak sih bu korelasinya bahwa ini salah satu jadi apa ya Jadi skenario yang penting untuk kita ngerti gitu Yang pertama maksud saya adalah Kita juga penting menyadari bahwa semua Mau itu Kristen mau itu Yahudi mau itu Islam semuanya gitu ya Tetap aja kan datangnya dari Abraham gitu Yang harusnya gak banyak berantem gitu dalam tanda petik Nah gimana sih bu Awal mula keributan-keributan sekarang yang tadi ya kita tahu bahwa Ya sakat sensitif gitu ya Sekarang beragama tuh sensitif Padahal Kalau ditarik ke atasnya Ya tetap satu nama ayah The father of faith tadi adalah Abraham gitu Gimana pendapat Prof Syafa? Ya itulah tadi saya katakan kenapa kita butuh rereading Gitu Kita memang harus Apa namanya bukan hanya sekedar beragama Hanya dengerin orang Kalau bahasanya Ibn Aruf itu kan Deep dive into the Koran Atau deep dive into the scripture gitu ya Kita menjadi penyelam yang dalam Menggali Sebetulnya bagaimana sih gitu ya Tetapi di samping itu juga Bukan tetapi Di samping itu juga ya Mas Abu sebetulnya Kalau tadi bahasanya Mas Abu sebetulnya kita satu ini Itu kalau kita lihat di silsilah Ada apa ya Istilahnya itu The tree of the prophet Saya pernah belum ya Memberikan the tree of the prophet itu Belum sih kayaknya Pro Bentar Tree of the prophet Ada gambarnya Tidak ada gambarnya disini ya Sebentar Saya lihat Jadi ada Pohon Pohon Anu lah Pohon apa namanya Pohon kenabian Jadi Pohon Nabi Itu disitu gambarnya The tree of the prophet itu Itu memang Disitu sebetulnya Kalau ada Saya tunjukin gambarnya sebentar Seharusnya ada disini Seharusnya The tree of the prophet itu Sajarotul Ambiya Pernah dengar gak Sajarotul Ambiya Pernah Pernah dengar Pohon Pohon Nabi The tree of the prophet itu Pohon kenabian itu Ya Itu kan ada Apa Namanya Ini mungkin kali ya Bu ya Mana Ah Ini family of the prophet Boleh juga Tapi kalau yang saya gambarnya Ini kan silsilah gambaran ya Dan ini kan memang beda Kalau disini Mas Habu kan bisa lihat Keturunannya Ishak itu Ke Yesus Tapi keturunannya Siapa namanya Ismail ini kan berpisah di mana Gitu kan Nabi Muhammad Itu ya Ini Ini disini Apa Namanya Tidak terlalu Ini ya It is okay Itu family of the prophet Tetapi yang saya ingin tunjukkan Sebetulnya adalah Sajaratul Ambiya itu Apa Namanya Three of the prophet itu Itu Untuk menunjukkan Sebentar Saya mudah Saya ingat itu Three of the prophet itu Apa ya Sebentar Nggak lazim sih ya Gambarnya Nggak banyak Sudah lama Jadi gambarnya Sebetulnya menarik Disitu Saya ingin tunjukkan Bahwa Bahwa kita itu Berasal dari akar yang sama Gambarnya disitu ya The three of the prophet itu Sebentar Al-Baqarah Kejadian bukan Bahwa kita dari Yang sama Dari akar yang sama Yaitu Yaitu Adam Tetapi Lalu kan muncul Jadi ruknya itu Ruk sama Jadi lalu muncul Lalu menjadi Muncul Ada Ada Adam Idris Lalu yang besar Menjadi Ibrahim Yang besar-besar Nabi-Nabi Tapi gambarnya Pohon Mas Abu Ya 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 Pernah Saya pernah lihat juga Pernah Lalu di atas Yang nanti Yang menjadi pertanyaan Atau yang sering Saya pertanyakan Kepada mahasiswa saya Adalah Disitu Sampai di atas Kan ada Yesus Ada Ada Apa namanya Ada Muhammad Disitu Yang menjadi pertanyaan Yang sering Sekali saya tanyakan Kepada anak Nah itu adalah Disitu Kenapa sinarnya Sinarnya Nabi Muhammad Itu lebih besar Tetapi Tingginya Tinggi pohon itu Bunganya Disitu kan Buah-buah Bunga-bunga Gambarnya itu Itu tidak Lebih tinggi Disitu kan Itu kan juga Tergantung Siapa yang gambar Siapa yang Menginterpretasikan Dan lain sebagainya Itu Itu saya kira Persoalannya Disitu juga Bisa menjadi Contoh Bahwa kita Memang Dari akar yang Satu Dari akar tadi Apa namanya Adam Ke atas Karena gambarnya Memang pohon Nah disitu Dan Didukung oleh Surat-surat Quran yang Mengatakan Bahwa Kita tidak Membedakan Antara Nabi-Nabi Antara Satu Nabi dengan Yang Lain Kan Begitu Sehingga Saya kira Itu juga Akan Mendukung Apa Namanya Tadi Yang dikatakan Oleh Mas Abu Tadi Ya Oke Terima kasih Prof Oh ini nih Ada yang Kirim Terima kasih Terima kasih Oke Nanti saya Buka dulu ya Ada gambarnya Ada Ada Makasih Terima kasih Tadi yang Kirim Terima kasih Ibu Mona Nih Ini ya Maksudnya Itu Oke Terima kasih Ini kan dari akar yang sama Adam di sini Apa namanya Nah di sini kan Ini kan Ininya kan Tidak Lebih tinggi Tidak Lebih rendah Juga Di sini ada Yesus Tapi di sini Kenapa Sinarnya Lebih tinggi Lebih Jelas Lebih Apa namanya Ini kan juga Perspektifnya Karena yang Membuat Saya kira Orang Islam Juga Tapi yang Jelas Di sini Kan ini Tidak Lebih tinggi Artinya Kan memang Tuhan Kan tidak Membedakan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Itu kan Interpretasinya Kan begitu Ini saya kira Bisa juga Merukunkan Tadi Nah salah satu Yang tadi Saya jelaskan Kenapa Saya mencoba Untuk Tadi Mencari Reinterpretasi Atau Mencari Terjemahan Terjemahan Yang Tidak Tadi Tidak Pejoratif Tidak Apa namanya Insulting Di situ Saya kira Karena kita Harus mencari Asal-usul Dari kata-kata Itu Dan ternyata Memang Kata-katanya Memang Netral Tidak Ada Sesuatu Yang itu Pejoratif Sayangnya Tadi Yang saya Bilang sama Mas Abu Tadi Banyak Terjemahan Terjemahan Dari Bible Atau juga Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Itu justru Memilih Kata-kata Yang tadi Yang pejoratif Kayak Memang Jadi Mancing-mancing Berantem Itu dia Persoalannya Itulah Dia persoalannya Di situlah Saya kira Re-reading Re-reading Atau Re-reading For understanding Itu memang Perlu Di situ Oke Ada Jadi Jadi ada Trigger gini Bukan Tadi Kalau kita Ngelihat Permasalahan Itu kan Sebetulnya Ibunya Sarah Sama Hajar Permasalahan Dalam tanda petik Apakah Ismail dan Ishak Ini Sebenarnya Mereka Akur-akur Aja Kalau kita Lihat Dari Ceritanya Habil Habil-kabil Kan Memang Berantem Dalam Tanda petik Apakah Ismail dan Ishak Ini Secara Personaliti Kedua Anak Ini Emang Konflik Juga Atau Memang Gara-gara Bawaan Dari Kedua Orang Tuanya Gimana Kalau Di Dalam Kitab Yang Tadi Saya Jelaskan Dan Juga Dalam Al-Quran Sebetulnya Tidak Ada Cerita Yang Menunjukkan Bahwa Mereka Antagonistik Tidak Ada Tadi Kan Saya Katakan Ini Adalah Ciptaan Ibunya Yang Membikin Dua Anak Ini Menjadi Seolah-olah Saling Bertentangan Hanya Karena Dia Membenci Hajar Disitu Gak Suka Sama Istrinya Lalu Dibawa-bawa Anaknya Saya Kira Model Sekarang Kan Juga Begitu Mas Abu Dia Tidak Suka Sama Itu Anaknya Disuruh Kamu Juga Jangan Suka Sama Itu Penyakit Keturunan Rupanya Ini Benar-benar Semakin Mengkonfirmasi Bahwa Sejarah Akan Berulang Dan Semuanya Paturnya Itu Itu Juga Sebenarnya Beda Situasi Beda Teknologi Harus Selesai Digenerasi Ya For the next Harus Better Masa Masuk Kelubang Yang Sama Wah Menarik Kelubang Yang Sama Oke Bu Terima kasih Saya banyak Banget Pertanyaan Berkaitan Ini Belum Satu lagi Ini Nggak usah Dijawab Gimana Tapi Mungkin Nanti Akan Ada Satu Sesi Yang Paling Jarang Untuk Dibahas Istrinya Ibrahim Adalah Ketura Gitu Kalau Kita Ngomongin Di Bible Gitu Ya Gira-gira Ivan Saya Nggak Bernah Baca Literatur Di Quran Yang Bicara Tentang Ketura Ini Gitu Nah Padahal Di Sebagian Kalau Saya Baca Juga Literatur Terus Banyak Gitu Bahwa Kalau Misalkan Ini Berbicaranya Di Tanah Tanah Daerah Arab Dan Sekitarnya Gitu Bahwa Ketura Ini Justru Malah Ada Di Sekitar Nusantara Gitu Yang Nanti Akan Menjadi Keturunan Keturunan Di Wilayah Nusantara Sedikit Aja Bu Mungkin Saya Tahu Ini Akan Panjang Apa Pendapat Ibu Tentang Ketura Ini Gimana Bu Dari Yang Saya Baca Karena Begini Kalau Di Bible Itu Di Perjanjian Lama Itu Nabi Nabi Itu Sebetulnya Disitu Ada Diceritakan Mengenai Yang disebut Dengan Konkubain Konkubain Mas Abu Tahu Konkubain Itu Keraja Itu Mungkin Selir Di Cerita Cerita Itu Kan Ada Jadi Kalau Saya Tidak Terlalu Mendalami Yang Keturah Itu Tetapi Yang Jelas Kalau Dalam Sebatas Bacaan Saya Sedikit Bacaan Saya Itu Memang Nabi Nabi Zaman Dahulu Diceritanya Disitu Itu Bukan Hanya Istri Tetapi Juga Ada Namanya Yul Konkubain Kalau Saya Pikiran Konkubain Kan Berarti Selir Bahasa Kita Sekarang Ini Mungkin Kalau Tradisi Di Timur Tengah Dulu Tradisi Arab Itu Yang Disebut Dengan Karena Budak Itu Kan Boleh Sehingga Dia Boleh Jadi Menjadi Konkubain Juga Boleh Jadi Begitu Tapi Kan Kita Harus Lihat Tadi Tidak Bisa Misalnya Konkubain Lalu Kita Bandingkan Dengan Tradisi Jaman Sekarang Misalnya Konkubain Jaman Sekarang Kan Berbeda Karena Itu Mungkin Bukan Sebagai Sesuatu Yang Legal Tapi Kalau Konkubain Di Era Arab Di Budak Itu Boleh Alas Bukan Budak Kondisinya Itu Boleh Menjadi Milik Di Situ Setara Hukum Itu Ketika Kita Mengartikan Begitu Harus Lihat Konteks Sama Seperti Tadi Dong K Mungkin Sekarang Mungkin Menjadi Pejoratif Tapi Ketika Dulu Di Timur Tengah Bukan Sesuatu Yang Pejoratif Malah Sesuatu Yang Dipuja Tinggi Model Anak Yang Bebas Merdeka Itu saya kira begitu Terima kasih Jadi sebenarnya Kisah Ibrahim ini Monumental banget Dan saya semakin ngerti juga Kenapa di tradisi sholat Islam Nama Ibrahim selalu dibawa Dalam sholawat Dan makin ngerti Dan makin jelas Ketika Prof. Syafat tadi menjelaskan tentang sejarahnya Historinya bahwa Tadi sih yang mind blowing adalah Sentry-nya tadi gitu ya 100 tahunnya tadi Tesnya itu Gak tanggung-tanggung ya 100 tahun deh gitu Kelasnya 100 tahun gak beres Itu sadi sih Bu Gak akan ada yang bisa ngulang Iya coba, sentris coba Tidaknya itu sentris loh 100 tahun loh coba Berabad Nah kita baru Sehari dua hari Sudah mengeluh gitu kan Saya kira bandingannya jauh gitu Kalau kita mau emulating gitu ya Jadi agak gimana gitu Waktu ngomong Allahumma salli ala 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 ibrahim Luar biasa seneng banget dapet ini gitu Oke kita akan diskusi Mungkin kita akan agak lebih sedikit ya Sedikit soalnya seru banget gitu Oke kita akan ke Ibu Anca silahkan Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Mas Habib Silahkan Bagaimana dengan Barusan saya baca ya Prof Bagaimana dengan kerancuan yang dimunculkan oleh Markus yang mengaku Habib Isi Al-Quran tidak ada yang salah Tetapi ada kesalahpahaman Dikatakan bahwa yang dibunuh Ibrahim Dan diganti domba adalah Ishaq Justru di dalam Al-Quran Yang saya tanyakan Siapa yang salah paham Si Habib Atau para ulama ahli tafsir Terima kasih Prof Oke Wah ini menarik ya Ada perbedaan sudut panah Ini balik lagi ya Ini rereading itu pentingnya disini Silahkan Prof mungkin boleh ditanggapi Oke Oke Sebetulnya Sebetulnya ya Kalau kita mau membaca Quran disitu Tadi saya bilang ada narasi dan motif yang Ada yang sama tetapi juga ada yang berbeda Apa namanya Kalau narasinya mungkin disitu Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible itu Komen Tuhannya kepada Ibrahim itu Itu kan untuk mensakrifice anaknya Satu Itu kan sama Sama-sama Apakah mau Ibrahim Apakah Ismail atau Ishaq Itu kan sama-sama Tapi komennya adalah Sacrifice your son Lalu yang kedua Yang kesamanya adalah Attempt to execute the comment Jadi memang Ibrahim kan Begitu diperintahkan Dia kan memang Berusaha melakukannya itu Mengeksekusi perintah itu Lalu yang terakhir Saya kira disitu Walaupun itu dieksekusi Tetapi disitu ada Supernatural intervention Gitu Itu tadi disubstitute Dua-duanya kan disubstitute Di dalam tradisi Islam Ismail Juga disubstitute dengan ram Dengan domba Misalnya di dalam Ishaq kan juga begitu Juga-juga ada ram yang muncul disitu kan Dan ceritanya dua kitab suci itu Itu common motifnya Tetapi memang ada perbedaannya Perbedaannya disitu Mengidentifikasi siapa sebetulnya Yang intended sacrifice son Sacrificial son disitu Apakah itu Ismail Apakah itu Ishaq Itu perbedaannya Lalu perbedaan yang kedua Detailnya Sidenya itu dimana Kalau di dalam Bible itu Situsnya itu Dijelaskan Jelas Ini bawa ke sini Bawa ke sini Lalu bedanya lagi juga Detail itu Two of the common Sikapnya terhadap Sikap dua orang ini Yang itu Ismail dengan Ishaq ini Kenapa itu there Karena Ismail dengan Ishaq itu Terhadap komen itu Terhadap perintah itu Yang satu Ishaq kan orang ngerti apa-apa Karena bapaknya gak bilang apa-apa Pokoknya tak bawa ke sana Si Ishaq kan tanya Pak Lah mana kambingnya Pak yang mau disembeleh Pokoknya kita jalan Bapaknya gak bilang disitu Walaupun tiba-tiba Nanti di atas Dia sudah suruh bawa Kayu-kayu bakar Lenti mana kambingnya Yang mau disembeleh Si Ibrahimnya gak bilang Tetapi kalau di Ismail Di cerita Ismail Di Quran itu kan Sejak awal Ibrahim sudah bilang Bapak ini ngimpi Begini nak Langsung diskusi Anaknya juga oke Jadi sama-sama disitu Disini ada perbedaan Itu tuan dekomen Sehingga disitu Ekspresinya nanti juga Apa namanya Berbeda Setelah itu Itu saya kira secara Naratif Nah sebetulnya Kalau pertanyaan Mbak Siapa tadi Sebetulnya yang dikorbankan Siapa itu Ada dua Ada dua perspektif ya Bukan dua perspektif Kalau di dalam Quran sendiri Sebetulnya Tadi seperti saya katakan Sebetulnya itu Apa namanya Gak Gak spesifik gitu ya Karena memang Quran Sebetulnya gak disebutkan Nama Ismailnya tidak Iya betul Anak-anaknya kan Intinya kan Iya tidak Tidak disebutkan Nama Ismailnya disitu Itu persoalannya disitu ya Jadi misalnya Apa namanya Qurannya itu kan Mana ya 37 37 101 ya 101 102 ya Di situ Tom We disitu Tuhan kan pakai kata-kata We Ini bedanya dengan Bible ya Bible itu Ini bedanya Naratornya ya Naratornya di dalam Bible itu kan Kadang-kadang Narator ada yang Objektif Ada yang objektif Ada yang dia masuk Kedalam Karakteristik Yang diceritakan Sehingga ada juga Dicerita Di kitab Apa namanya Genesis Misalnya disitu Apa namanya Ada yang Karena Sifatnya Narasi ya Disitu ya Ada yang Terlipat disitu Misalnya Sampai menunjukkan Disitu Naratornya itu kan Dia mencoba untuk Exercise juga Apa namanya Yang Dia mau ceritakan Itu Jadi dia Apa istilahnya Di Bible itu Kadang-kadang Narator itu Enjoy exercising The full power Of all Misalnya Jadi disitu Misalnya Dia kadang-kadang Masuk Betul-betul Menceritakan Apa yang Betul-betul Terjadi Di dalam Otak orang itu Sehingga Sampai-sampai Dia menunjukkan Bagaimana Sikap Sikap Tuhan Jadi misalnya Saya kasih Contoh Misalnya Ada Genesis 6 6-7 Misalnya Disitu kan Diceritakan Sampai menunjukkan Bagaimana Rasanya Tuhan Disitu Dia bilang Begini Ayatnya Dan Tuhan Menyesal 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 Sudah bikin Manusia Di bumi Ini Katanya Itu kan Model-model Narasi Yang saya kira Di dalam Al-Quran Tidak ada Tidak ada Disitu Itu beda Narasi Di dalam Quran Narasinya Tadi Bedanya Kalau narasinya Disini Dia menggunakan Kata-kata Tuhan Itu sendiri Kata-kata Tuhan Sehingga Disini Efeknya Adalah Karena Dia menggunakan We First Person Tadi Tadi kan Bahasanya Ketika Dikatakan Bahwa kamu Nanti akan punya Anak Yang namanya Ismail Itu judulnya Kan Di situ Di situ Di situ disini pendengar atau kita ini itu merasa bahwa disini aku memang betul-betul mendengar suara Tuhan Tuhan benar-benar ngomong kepada saya gitu kan itu saya kira bedanya disitu tadi kembali kepada apa yang di Ismail atau bukan Quran sendiri sebetulnya tidak mengatakan nama itu tidak tidak mengatakan nama itu tetapi itu kan infer apa itu infer implisit disitu dalam cerita yang berikutnya dia barusan bilang anakmu yang nanti dikasih nama ini itu berarti dan dia anak yang pertama itu infer-infer saja sebetulnya dari situ satu yang kedua memang tidak disebutkan yang kedua di dalam tradisi Islam itu itu kita itu tidak terlalu memberikan apa ya tidak terlalu mengatakan bahwa genealogi itu penting jadi keturunan jadi keturunan disitu jadi tidak seperti Bible Bible itu kan genealogi penting ini nanti dia keturunannya ini sehingga disitu kan tadi dengan perjanjian perjanjian karena itu perjanjian itu menjadi sesuatu konsep yang penting anak perjanjian dia bukan anak perjanjian sehingga dia harus keturunan itu penting di dalam Bible tapi di dalam di dalam Quran itu itu tidak penting dengan genealogi Abraham ini tidak penting keturunan Abraham ini dari keturunannya Sopo itu tidak penting disitu disenanya itu siapa disitu tidak penting penekanannya adalah pada apa disini ketika perintah tadi perintah korban itu kalau di Bible itu kan perintah korbannya kan didekankan jelas disitu the only son ishaq the only son you only son you only son itu kan diulang-ulang you only son you only son itu kan berarti dia mementingkan banget kepada genealogi disitu genealogi dari Abraham ya kan atau descendennya atau keturunannya disitu nah di dalam Quran tidak penekanan Quran adalah ketika perintah korban itu adalah bahwa tingkah laku apa perbuatan Ibrahim itu itu adalah perbuatan yang itu sesuai dengan tradisi-tradisi nabi-nabi yang sebelumnya yang itu untuk menunjukkan bahwa bahwa ini nabi-nabi sebelumnya itu juga obidien taat kepada Tuhan mereka misalnya dikasih contoh ini Nuh sebelum Ibrahim Musa Harun juga begini disitu disitu sehingga disitu untuk menunjukkan bahwa apa namanya Tuhan kasih mercy kasih blessing kasih apa namanya berkah kasih semuanya itu karena mereka itu menunjukkan ketaatannya disitu sehingga disitu Tuhan juga bilang dalam Al-Quran 37.105 yang lanjutannya tadi disitu this is how we reward those who do good itu kan ditunjukin disitu disitu sehingga disini untuk memunculkan kepada kita kepada pendengar kepada pembaca dan pendengar disitu untuk ikuti itu loh Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain ketika mereka mentaati perintahku mereka akan menjadi atau kita akan memberikan apa namanya reward bahwa mereka ada hal-hal yang mereka lakukan sebagai sesuatu perbuatan yang baik sehingga disini memang tekanannya berbeda jadi tadi tidak lagi persoalan ini mana Ismail atau Ibrahim walaupun para mufasir mufasir itu ada yang mengatakan bahwa itu Ismail itu ada mufasir muslim juga ada walaupun mayoritas kepada Ismail tetapi tadi seperti saya katakan karena Quran memang tidak secara apa namanya jelas menunjuk dengan nama disitu hanya tadi invert hanya secara impatient tetapi memang tekanan yang dimaui oleh Quran itu berbeda dengan yang ditekankan oleh Bible tadi Quran tidak terlalu mementingkan genealogi Ibrahim atau keturunan keturunan siapa itu tidak penting tetapi korban itu hanya untuk menunjukkan ini adalah praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya disitu untuk sebagai penghibur kepada nabi Muhammad bahwa ketika kamu sedih ketika kamu berduka cita ketika kamu ada tes disitu ini juga tes yang pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu disitu itu tekanannya saya kira gitu ya Pak Prof asik banget sih ini pengennya makin panjang tapi udah jam 9 lebih 10 jadi mohon maaf pertanyaan-pertanyaan mungkin belum bisa dibahas tapi mudah-mudahan nanti kita ada pertemuan lagi boleh tepuk tangan dulu dong buat Prof Syafa terima kasih banyak Prof malam hari ini so spesial sih Prof cerita Ibrahim yang other side gitu ya yang saya rasa saya saya melihat ini sesuatu yang wah mind-blowing banget dan lebih mengerti gitu dan banyak terkonfirmasi dari apa yang dipelajari terima kasih banyak Prof dan sekali lagi teman-teman ibu dan bapak mohon maaf ini banyak sih pertanyaan tapi karena waktu gitu ya jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa berbagi dan bertanya lagi sama Prof Syafa terima kasih sedikit Prof terakhir seperti biasa final statement episode 460 silahkan oke saya kira final statementnya ya tadi apa namanya karena ini tekanannya adalah bahwa kita re-reading gitu kita tadi reading for understanding jadi jangan pernah mari kita sama-sama belajar terus untuk supaya kita bisa memahami sebetulnya apa sih yang di apa namanya misi atau pesan Tuhan itu apa sebetulnya sehingga kita akan paham di situ ya kadang-kadang kita we have seen that story cerita mengenai Ibrahim dan anaknya itu itu kan kita lihat di situ kan berkaitan dengan apa identitas agama dalam beberapa level ya pertama misalnya performance ritual sacrifice itu kan sekarang itu kita yang sebentar lagi melakukan itu kan menjadi obligasi menjadi kewajiban agama ya bagi orang muslim ya tadi misalnya korban itu gitu lalu misalnya the attachment of the story to the holy places jadi kenapa ini kaitannya juga dengan pertanyaan mbak yang pertama tadi kenapa kok banyak orang Islam memalih Ismail itu juga kaitannya dengan kaitannya dengan lengketnya dengan tempat di situ yang itu dianggap sebagai tempat suci untuk orang Islam karena sembelihannya itu kan di di Mekah sana nah itu saya kira apa namanya ringkasannya dari 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 pembahasan tentang Ibrahim ini lalu yang yang lain lagi adalah orientasi terhadap secret scripture ya bagaimana kita tadi berorientasi kepada kitab suci itu sehingga kita tadi kenapa harus rereading ya sehingga kita bisa memahami ada perbedaan perbedaan pendapat ya sebagai apa namanya aspek-aspek yang itu sebetulnya legitimate juga di dalam tradisi agama tapi kan banyak sehingga artinya apa pendapat itu tidak satu ya mas Abu disitulah saya kira karena kita berbicara mengenai keaneka ragaman ya pendapat juga tidak satu sama satu tradisi saja tadi misalnya Islam saja misalnya ya ada satu mufasir yang mengatakan itu Ismail ada yang ada kelompok mufasir yang mengatakan itu Ismail ada yang mengatakan itu itu Ishak ya tapi tadi intinya memang tekanannya bukan kepada siapa dan apa gitu ya tapi ini sebetulnya motivasinya apa ini kenapa tekanannya Bible kemana ketekanan aturan kemana saya kira itu jadi tepatnya adalah re-reading atau reading for understanding itu penting jadi deep dive into the tradition itu kalau kita Quran ya kepada Quran kalau kita kitab yang lain ya kepada kitab suci yang lain saya gak paham betul saya kira saya juga masih belajar Mas Abu terima kasih banyak dan mudah-mudahan ada manfaatnya saya senang apa namanya kalau ketemu teman-teman disini terima kasih terima kasih Prof terima kasih sangat mencerahkan sangat memberikan spirit yang terus-menerus untuk kita selalu membuka gitu ya karena sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita gak tahu itu udah pasti gitu dan perspektif perbedaan perspektif sudut pandang jarak pandang batas pandang pasti berbeda-beda so poinnya ya kita terus belajar terima kasih Prof sudah memberi apa ya semangat kepada kita untuk selalu belajar boleh sekali lagi tepuk tangan buat Prof Syafa pokoknya Prof sehat-sehat selalu jangan bosan untuk kembali ke dialog positif itu sih poin pentingnya so teman-teman ibu dan bapak terima kasih atas kebersamaan malam hari ini susah cerita asik lah pokoknya asik banget gitu ya denger another story tentang Ibrahim yang yang ditunggu-tunggu gitu sebetulnya ya dan banyak mengkonfirmasi dan akhirnya saya ingin membaca satu statement di Quran dan ini jadi spirit juga untuk kita bahwa saya langsung baca terjemahannya di surat 4 ayat 125 dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya so gimana gak jadi kesayangannya sentry gitu mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk saya untuk kita keep the faith dan yuk kita ikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim untuk tidak dalam ternepetik mempersekutukan Tuhan terima kasih mohon maaf lahir dan batin break dulu kita ketemu lagi di hari Senin di jam dan channel yang sama semoga bermanfaat wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh